Intro Terima kasih saudara untuk kebersamaan anda Kita kembali di spesial dialog Urgensi Pemulihan Kesehatan Gambut Dan masih bersama 3 orang narasumber saya Baik, saya langsung kepada Pak Adi Pak, kalau kita tadi sudah menyimak bersama Begitu catatan dari Walhi Kemudian catatan teman-teman BRGM Nah, kedepannya ini strategi Seperti apa yang mampu mengakomodir banyak hal Karena kalau dari catatan Walhi masih ada nih Ditemukan catatan-catatan lah Begitu kalau kita nggak bisa Kalau nggak pakai kalimat negatif permasalahan gitu ya Kemudian juga dari BRGM gitu Silahkan Pak Adi Gini Mbak Eva Kepala BNPB Badan Nasional Penanggulan Bencana Pernah mengatakan Kebakaran hutan dan lahan 99% itu manusia Hanya 1% aja Akibat alam Berarti kan ini Gambut Ini berarti kan Kalau manusianya tidak membakar Nggak ada tuh Kita cerita tentang gambut sampai sekarang ini Ya kan Karena ada masyarakat membakar gambut Untuk mengolah pertanian itu Untuk bagaimana dia menghidupi mata pencarian dia Akhirnya ada asap Ya kan untuk mengolah ini Termasuk lahan konsesi ya Perusahaan juga begitu Perusahaan Jadi sekarang intinya Bagaimana kita Memperdayakan masyarakat Ya kan Termasuk perusahaan Membuka lahannya Jangan lho memakai Membakar Ya kan Itu intinya Kemudian kita pantau Kita pantau Perusahaan Oke lah Tadi Bang Bilang Nyatakan Bahwa IPG nya Infrastruktur pembahasan gambut Ada tidak Tidak dilakukan mereka Ada beberapa perusahaan Sekarang kita lihat Tes case nya Dengan hotspot Ya kan Nanti Ya untung lah masih Lanina ya Kalau udah masuk Elino Udah masuk Marau Ya kan Pasti ada 1-2 hotspot 1-2 hotspot itu berada di mana Di lahan masyarakat APL Atau di lahan konsesi Kalau di lahan masyarakat Itu yang tadi disampaikan Bahwa Perlu kejelasan Ya Perlu kejelasan Lokasi-lokasinya Kemudian Punya siapa nih Ya kan Karena itu BRGM Bagus R1, R2, R3 R1 Pembahasan gambut R2 Revegetasi R3 itu Peningkatan ekonomi Peningkatan ekonomi Yang kita Upayakan R3 nya Ini berbasis lahan Kalau Yang sering terbakar ini kan Lahan yang mau digarap nih Ya kan Kalau kita intervensi Kalau kita Bagaimana cara mengelola Lahan tanpa bakar Ya kan 1 hektare 2 hektare Kemungkinan besar Itu pasti terjaga Jadi Lahan yang sudah ditanemi Masyarakat Pasti masakan jaga Tidak akan sampai terbakar Jadi bagaimana Lahan-lahan tidur ini Ya diberdayakan Kalau yang punya lahan Tidak berdayakan Ya Suatu ketika Ada yang cucul api Ya terbakar Tidak ada yang bertanggung jawab Ya Bang Niko kan Dan kita susah Dan kita susah Tahun lalu saja Di kota Pontianak Lahan terbakar nih Hanya di Polis lane Atau di Dari LHK Jangan Digunakan lahan ini Dibiarkan saja Sampai sekarang pun Tidak masalah Karena yang pemilik lahan Merasa Ya udah biarkan aja Ya kan Belum ada Sangsi-sangsi Yang memang Ya Kita Intervensi lah Kalau memang Dia tanggung jawab benar kan Tetapi kalau Yang masyarakat yang memang Mata pencarian bertani Ya kita upayakan Kita upayakan Kita Bimbing Bagaimana Pembukaan lahan tanpa bakar Bagaimana mengolah lahannya tanpa bakar Itu yang Memang teknologi-teknologi itu Yang memang Yang sekarang kita Coba Bagaimana Bisa di lahan-lahan budidaya ini Masyarakat juga bisa Mengolah lahannya Dan Menghasilkan Hasil yang lebih baik Ya kan Tanpa membakar Itu saja Jadi kita Mendorong Tingkat Ya Sama-sama Dengan masyarakat Bagaimana Menjaga gambut ini Itu Jadi intervensi kita Ke masyarakatnya Baik Saya kepada Wali sebentar Sebelum kepada Bang Wawan Bang Niko Kalau lihat di lapangan Begitu Jumlah Jumlah Pengelolaan Lahan gambut Dari Konsesi Dengan masyarakat Ini bagaimana Bandingannya Apakah memang Lebih besar Lebih banyak Dari Apa namanya Konsesi Atau dari masak Atau bagaimana Sebenarnya Kalau Kalau dilihat Dari Peta Sebaran Konsesi Yang berada Di kawasan Bergambut Baik dia Gambut Budidaya Mampu Gambut Lindung Sebagian Besar Ini memang Masih Dikuasai oleh Para pemegang Pemegang Konsesi Karena Satu konsesi Itu rata-rata Mereka di atas 5 ribuan hektare Di atas 5 ribuan hektare Penguasaan Mereka di Lahan-lahan Gambut Nah Kalau kita Dari angka itu Bisa kita bandingkan Masyarakat Satu Satu Masyarakat Misalnya Atau satu Kepala rumah tangga Atau kepala keluarga Mereka paling Mengusahakan Lahan gambut Kalau udah Dua hektare Itu udah 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 Kebangetan Sudah mati Sudah sangat perlu Effort yang lebih Nah Kan rata-rata Paling banyak Itu Saat Setengah hektare Satu hektare Itu udah Paling banyak Untuk mengelola Gambut Dan itu Yang satu hektare Jarang sekali Ditemukan Tapi rata-rata Ratusan meter Setengah hektare Itu udah maksimal Satu kepala rumah tangga Untuk mengelola Gambut Lahan bergambut Sementara Misalnya Kalau satu konsesi Tadi Saya sampaikan Satu konsesi Bisa Menguasai Lahan gambut Itu 5 sampai 5 ribuan Hektare Ke atas Artinya Kalau dilihat Dari luasan Pengelola Lahan gambut Lebih luas Dikelola oleh Para pemegang-pemegang Konsesi Dibanding masyarakat Apakah boleh Kalimat itu Saya simpulkan Bahwa yang berkontribusi Membuat Kondisi lahan gambut Ini Rusak Justru dari konsesi Kalau dilihat Kalau dilihat Dari peristiwa Kebakaran Tahun 2015 Sampai Terakhir 2017 2018 Sebagian besar Hotspot Ditemukan di Areal konsesi Itu Ditemukan di Areal konsesi Itu kenapa Muncul Kata-kata Restorasi Pemulihan Kawasan-kawasan Gambut Yang terbakar Di kawasan Di areal-areal Konsesi Diberikan Kewajiban Mereka Untuk melakukan Restorasi Dalam bentuk Apa Salah satu Tadi Ada tiga R Tadi Oke Pembasahan Areal-areal Gambut Dengan Cara apa Pembasahannya Tadi IPG Infrastruktur Pembasahan Gambut Bentuknya Apa Blocking Kanal Misalnya Dan diwajibkan Untuk membuat Itu Agar Para Pemegang Konsesi Yang menguasai Begitu besar Kawasan Gambut Ini Bisa Menjamin Keselamatan Gambut Agar Tidak terbakar Pada saat Musim-musim Kemarau Nah Itu yang Sebenarnya Yang menjadi Perhatian kita Sebenarnya Kalau bicara Soal Hotspot Tidak lepas Dari Yang namanya Restorasi Terutama Di kawasan-kawasan Gambut Ketika terjadi Kebakaran Lahan Di Lahan Gambut Itu Harus Segera Ditindak Lanjuti Dengan Yang namanya Restorasi Siapa Yang Melakukannya Ada Dua Pertama Pemerintah Dalam hal Negara Dalam hal Ini Teman-teman Di BRG Misalnya Yang kedua Adalah Para Pemegang Konsesi Ketika 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 Hotspot Hotspot Berada Di Dalam Kawasan-kawasan Konsesi Mereka Apakah Menurut Bang Niko Saat Ini Kesadaran Terkait Hal Tersebut Sudah Ada Tapi Saya ke Bang Lewan dulu Sekaligus Nanti Closing Statement Nah Ketika Kita Menemukan Fakta Bahwa Sebenarnya Pengelolaan Lahan Konsesi Di Maksudnya Pengelolaan Gambut Justru Lebih Banyak Untuk Yang Konsesi Itu Seperti Apa Menikapinya Sekaligus Final Statement Silahkan Ya Memang Kan Prinsipnya Pemegang Konsesi Punya Kewajiban Untuk Menjaga Lahannya Yang Kalau Itu Lahannya Gambut Maka Pemegang Konsesi Itu Harus Memastikan Lahan Gambut Itu Tidak Kering Di Kusesinya Karena Itu Tinggi Muka Air Tanah Harus Jaga Sesuai Ketentuan Karena Aturan Jelas Ada PP71 Ada PP57 Nah Kewajiban Itu Melengkar Pada Perusahaan Sehingga Kalau Perusahaan Itu Lalai Maka Perusahaan Atau Pemegang Konses Itu Bisa Ditindak Sesuai Ketentuan Undang Yang Melaku Nah Di Siang Lain Makanya Di Teman Teman Walhi Yang Melakukan Pemantau Ini Saya Kira Menjadi Input Juga Bagi Aparatur Pengawas Misalnya Di Kementer LHK Untuk Bagaimana Menegakkan Kepatuhan Perusahaan Pemegang Konsesi Untuk Menjaga Agar Wilayah Konsesi Yang Bergambut Itu Tidak Mengalami Kekeringan Nah Tentu Karena Itu Dibutuhkan Bebagai Infrastruktur Mulai Dari Sekat Kanan Sampai Alat Pemantau Menara Sampai Kalau Di BRGM Itu Punya Alat Pemantau Tinggi Muka Air Tanah Itu Alat Yang Dibangun Di Beberapa Titik Yang Sudah Tentukan Kemudian Informasinya Terupdate Setiap Saat Realtime Di Serper Jakarta Sehingga Ketahuan Di Lokasi KHG Mana Yang Misalnya Mengalami Potensi Kekeringan Sehingga Butuh Intervensi Butuh Mitigasi Dan Terusnya Nah Perusahaan Mestinya Dengan Sumber Daya Yang Mereka Miliki Mestinya Bisa Mestinya Bisa Dan Mau Dan Pemerintah Tentu Punya Kewenangan Untuk Melakukan Ketala Mengajak Mereka Untuk Bertanggung Bersama Karena Sekarang Tema Tidak Lagi Kita Lepat Tanggung Jawab Tetapi Bagaimana Kita Bersama Berkolaborasi Dengan Segala Kekuatan Dan Modalitas Yang Kita Miliki Masing-masing Lapangan Tinggal Bagaimana Mengajak Masyarakat Aparat Pemerintah Desa Dan Lain-lain Sehingga Kemudian Pada Akhirnya Ketika Kolaborasi Ini Bisa Berjalan Nanti Akan Ketemu Modelnya Modelnya Yang Bisa Direplikasi Oleh Siapapun Pihak Manapun Sehingga Kalau Nanti BRGM 2024 Sudah Selesai Mandatnya Maka Agenda Resorasi Gamut Bisa Dilaksanakan Secara Berkelanjutan Baik Terima kasih Bang Awang Terima kasih Bang Niko Dan Terima kasih Untuk Pak Adi Atas Kehadiran Malam Hari Ini Hal-hal Teknik Sudah Disampaikan Bahkan Usul Yang Substansi Sudah Disampaikan Selanjutnya Kita Akan Pantau Terus Baik Saudara Demikian Untuk Spesial Dialog Kita Malam Hari Ini Sangat Banyak Poin Penting Yang Sudah Disampaikan Sudah Dielaborasi Oleh Ketiga Narasumber Selanjutnya Bagaimana Nanti Kelanjutan Dari Perencanaan Kemudian Juga Untuk Menanggapi Terkait Dengan Pemulihan Kesehatan Gambut Terima Kasih Untuk Perhatian Anda Saya Pak Karolin Dan Seluruh Kru Yang Bertugas Tendur Diri Serta Untuk Tetap Kita Ingatkan Untuk Jaga Kesehatan Karena Kita Masih Dalam Situasi Pandemi Selamat Malam Dan Salam Pemberdayaan Sampai Jumpa Terima 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 Terima